Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sahabat cek semuanya Bertemu lagi dengan channel kita Zahra Abid Collection Channel tutorial seputar data operator sekolah Baiklah sahabat cek semuanya Seperti biasa pada kesempatan kali ini Kami akan memberikan informasi kembali Nah untuk informasi ini Datangnya dari situs Dapodik Dasmen Disini sudah ada pemberitahuan Atau informasi tentang Aktivasi akun belajar ID Ini nanti akan menjadi Akses untuk ke rapor pendidikan 2022 Akan menjadikan akses Platform gitu Untuk masuk ke rapor pendidikan Tahun 2022 Baiklah teman-teman kita langsung saja Ke informasinya Silahkan teman-teman buka Dapodik.co.id Atau Dapodik Dasmen Seperti biasa Nah disini teman-teman Ini ada informasi tentang Aktivasi akun belajar ID Atau di informasi sebelumnya Itu kita sudah harus Mengaktivasi akun belajar ID Terutama untuk admin Atau kepala sekolahnya teman-teman Nah disini silahkan Nanti teman-teman bisa Membaca atau mempelajarinya gitu ya Tentang informasi ini Nah disini ada informasinya teman-teman Berdasarkan surat edaran Direktorat Dan seterusnya Nah Aktivasi akun pembelajaran Sebagai akses masuk Platform rapor pendidikan Bagi satuan pendidikan Nah disini teman-teman Jadi nanti Untuk aktivasi akun belajar ID ini Terutama admin kepala sekolah Ini nanti yang akan Masuk ke rapor pendidikan Gitu ya Bagi satuan pendidikan Nah kemudian Untuk platform rapor pendidikan Dapat diakses Hanya dengan menggunakan Akun pembelajaran Nah disini ini yang penting Sekali teman-teman Jadi untuk masuk ke rapor pendidikan Itu hanya bisa diakses Dengan menggunakan akun pembelajaran Makanya itu akun pembelajarannya Diaktifkan gitu Terutama untuk adminnya Berkenaan dengan hal tersebut Kami minta kepada saudara Nah ini isi suratnya ya Mensosialisasikan kepada Satuan Pendidikan Nah ini suruh Mensosialisasikan Kepala Dinasnya gitu Nah lalu Menghimbau satuan pendidikan Di wilayah binaan saudara Untuk melakukan aktifasi Akun pembelajaran Pada laman Belajar ID ya Silahkan ini nanti Diakses untuk Rapor pendidikannya Dengan menggunakan Akun pembelajaran Teman-teman Nah ini informasinya Nah ini surat edaranya Teman-teman ya Coba kita Download dulu Oke kita buka Nah ini ya teman-teman Untuk surat edaranya Ini sangat resmi sekali Aktifasi akun pembelajaran Sebagai akses Masuk platform Rapor pendidikan Bagi satuan pendidikan Nah ini Sama seperti tadi ya Informasinya Nah ini cara aktifasi Akun pembelajarnya Seperti di video kami Sebelumnya gitu ya Dan ini Sudah Sekali Atau sudah sering Sekali gitu Teman-teman Melihat Hal-hal seperti ini Tentang akun pembelajaran Nah silahkan Bisa dipelajari Nah kemudian Bagaimana cara Untuk Mengakses Rapor pendidikan ini Silahkan teman-teman Bisa mengunjungi Channel kami ya Nah disini Sudah ada Cara login Situs Rapor pendidikan Tahun 2022 Nah yang ini Itu cara Downloadnya Itu seperti apa Gitu Nah coba Sekarang kita Praktekkan lagi Sajalah Walaupun sudah Ada videonya Silahkan ditonton Teman-teman ya Nah silahkan Jika akun Pembelajaran Untuk admin Kepala sekolahnya Itu sudah aktif Silahkan teman-teman Bisa masuk ke Rapor pendidikan Rapor pendidikan .kemedikbud.co.id Nah yang ini ya Rapor pendidikan .kemedikbud.co.id Kita klik saja Teman-teman Kita pilih Rapor pendidikan Nah disini Untuk masuk ke Rapor pendidikan Itu kita Menggunakan Akun belajar ID Sesuai dengan Surat tadi disini ya Jadi untuk Masuk ke Rapor pendidikan Itu kita Menggunakan Akun belajar Teman-teman Kita klik saja Coba Nah kemudian Jika disini Belum login Akun pembelajarannya Kita ke Ini ya Kita gunakan Akun yang lain Nah silahkan Masukkan Email Akun belajar Adminnya Biasanya ini Untuk kepala sekolah Kalau sudah Kita next Kemudian Silahkan Teman-teman Masukkan Password Akun belajar Admin Kepala sekolah Kalau sudah Kita next Teman-teman Nah ini Kita sudah Masuk Teman-teman Di rapor Pendidikan Dengan Menggunakan Akun belajar ID Admin Kepala sekolah Nah ini Data-datanya Jadi intinya Kita bisa mengakses Rapor pendidikan ini Hanya dengan Akun belajar Admin kepala sekolah Untuk sementara gitu Nah kalau untuk Mendownloadnya Atau mengunduhnya Kita kesini Teman-teman ya Kita klik Nah disini ya Kita pilih Tahunya Ini kebetulan Hanya tahun 2022 Lalu kita unduh Teman-teman Seperti video kami Sebelumnya ya Seperti video kami Sebelumnya Coba kita buka Oke Kita tunggu ya Kita enable Editing Teman-teman Nah ini Nilai sekolah Kita ya Nah ini Dari mana Ini Menurut informasi Nilai ini Dari ANBK 2021 Kemarin Gitu Nah ini Nilainya Teman-teman Ya Nah ini ya Ini nilainya Teman-teman Nah ini Indikatornya Indikatornya Ini capeannya Silahkan bisa dibuka-buka Itu Nilai teman-teman Sekolahnya gitu ya Rapor pendidikannya itu Berapa gitu Ini rentang nilainya Silahkan bisa dibuka-buka Dipelajari Dan dilaporkan kepada Kepala sekolah Nah jadi Informasinya seperti ini ya Teman-teman Ini resmi dari Dapo Kemdipu .go.id Silahkan dipelajari Intinya adalah Silahkan Aktifasi akun Belajar ID Untuk semua guru Terutama untuk Admin Kepala Sekolah Oke Baiklah teman-teman Itu saja Informasi kali ini Yang dapat kami Sampaikan Mudah-mudahan Bisa bermanfaat Buat teman-teman Semuanya Terima kasih Yang sudah Like dan Subscribe Di channel kami Silahkan teman-teman Yang sudah menonton Tapi belum Like dan subscribe Silahkan di like Dan di subscribe Serta aktifkan Notifikasi Loncengnya Supaya bisa Mengikuti terus Informasi Dari channel kami Serta bisa Dishare Kalau memang Informasi yang kami Berikan ini Bisa bermanfaat Terima kasih Atas perhatiannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke teman-teman Saya jawab dulu Pertanyaan Di kolom komentar Pada youtube kami Oke Terima kasih Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video